Kita kemarin sudah memulai dari apa yang disebut Intelligentsia ya Ini kan terjemahan dalam Persib ini Kita ganti bisa intelek juga bisa Kita ganti akal juga bisa Tapi kalau dia menggunakan kata Intelligentsia Ini terkait dengan usaha manusia Jadi kita akan masukkan strukturnya Skon ke dalam Masab Transcendent ya Terima kasih telah menonton! 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 Kalau kehendak itu Horizontal Ini yang kemudian disebut Kebenaran Ini hukum Ini hukum Hukum ya Ini kebenaran Ini hukum Ini hukum Ini hal yang Horizontal Ini yang vertikal Jadi kalau kita baca skon ini Kalau edetiknya kan Dia bandingkan di awal itu Tentang Kristen Islam Itu sudut edetiknya Sehingga problemnya Kristen itu Dia tidak bicara hukum Sedangkan Islam itu bicara hukum Jadi ujung dari kesimpulan edetik Tentang pilihan antara Islam dan Kristen Skon memilih Islam Karena dia punya pandangan hukum Dia bicara hukum Kalau Kristen kan murni moral Ya Murni moral Sedangkan ini Hukum Siapa sih teman aja saja Ini masih ada kosong Karena ini sudah untuk teologi Lengkali Biasanya dalam tradisi sufi itu Jangan sampai guru sudah duduk Murid belum duduk Hilang berkahnya Tapi disini tidak apa-apa Di luar Lengkali kalau sudah di luar Siapapun gurunya Guru mengajiknya Guru apa Guru matematika Sebagainya Maju depan Di sini Tidak Di sini kan Kita santai-santai Dan guru-guru Jadi-jadian Depan sedikit Maju aja Kurang nyaman soalnya Kalau ada yang menyamping Jadi kita memasukkan Strukturnya Skun Edetiknya kan Dia bahas Islam dan Kristen Kemudian Kenapa Kemudian Dia membeli Islam Secara edetik Karena Islam Berakhir kepada hukum Tatanan Kepentingannya itu Islam Jadi di edetik ini Memang ada hukum Karena Kalau hanya sudut pandang Tidak ada relasi Sudut pandang Yang menyebabkan Kita bisa bertindak Objektif Tentu ya orang hidup Dengan sudut pandangnya Masing-masing Berarti Mau-maunya kan Sedangkan edetik itu Harus ada moral bersama Kan di sini Hukum ini Harusnya menjadi moral Bersama Jadi kalau kita Di lampu merah itu Berhenti Karena itu Kehendak kita Untuk menjaga Moral bersama Kalau kita Bablas lampu merah Berarti kita sudah Merusak kehendak kita Jiwa kita Karena kita sudah Merusak moral bersama Jadi Hidup Dalam kepentingan Menjaga hukum itu Harus Karena Masih lebih baik Ada hukum Daripada Apa namanya Di negara yang Kafir sekalipun Masih lebih baik Asal ada hukum Daripada di negara Islam Saya lupa apa Itu kira-kira kalimat Yang jelas Harus ada hukum Sejelek-jeleknya Hukum Masih lebih baik Daripada tidak ada hukum Kalau tidak Nanti rimba Karena itu Kita Diajak Untuk menghormati Dibentuk Untuk menghormati Hukum Karena di situ Moral bersama Itu kalau kita ambil Ilustrasi Eidetik Jadi secara Horizontal Kehendak ini Berada pada Wilayah Eidetik Secara Vertikal Intelijensi Berada di situ Nah Ujungnya Intelijensi Itu kan Kebenaran Ujungnya Eidetik Itu adalah Kehendak Jadi Kehendak Yang sebenarnya Menuju kepada Kebenaran Berarti Intelijensi Yang dimaksud Ini adalah Intelijensi Suci Akal kudus Yang dimaksud Ini Ini akal suci Yang dimaksud Karena ada Empat Apa namanya Istilah akal Kan Di dalam Teosofi Satra Kita Menggunakan Akal suci Jadi Jadi Kalau baca Skun Ini Menurut saya Kita Bisa Larut Dan Jiwa kita Terus Tertarik Untuk Mendalami Sesuatu Ini tahun 90 Berapa Saya baca Dan Saya ulang-ulangi Tidak terlalu sering Saya ulang-ulangi Tetapi ketika Saya mengulangi Itu Tahun 95 Semakin Besar Gairah Saya Untuk Mendalaminya Tuntutannya Untuk Mendalami Semakin Besar Mungkin Karena Seiring Perkembangan Pemahaman Kita Nanti Kan Begitu Jadi Ketika Beliau Secara Edetik Membandingkan Islam Dan Kristian Dia Sampai Kepada Islam Karena Islam Bicara Tentang Hukum Dan Secara Horizontal Ini Yang Bertemu Dengan Kehendak Kita Kenapa Karena Secara Moral Kita Ini Punya Kehendak Agar Kita Bisa Hidup Berdampingan Dengan Orang Lain Secara Damai Penuh Kasih Sayang Dan Sebagainya Kemudian Intelijensi Di situ Vertikal Ujungnya Adalah Kebenaran Kebenaran Yang dimaksud Itu Adalah Akal Suci Bukan Lagi Epistemologi Al-Hak Kebenaran Kemudian Kemarin Kita Sampaikan Bahwa Kebenaran Itu Sebenarnya Adalah Bagian Dari Kehendak Setiap Kita Kebenaran Kebenaran Adalah Bagian Dari Kehendak Setiap Kemudian Kita Perluas Sekarang Diskursus Yang Kita Perluas Kalau Teman-teman Membaca Strukturnya Saya Ingin Mengutip Ungkapan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Di Dalam Buku Ini Di Halaman 52 Allah Tidak Menciptakan Sesuatu Yang Lebih Mulia Daripada Intelijensi Akal Itu Akal Suci Akal Suci Itu Yang Disebut Dalam Al-Quran Ma'ubidabih Rahman Akal Suci Itu Yang Dipakai Beribadah Jadi Tidak Aku Ciptakan Jinn Kecuali Untuk Beribadah Jadi Akal Suci Yang Diciptakan Sebagai Ciptaan Yang Mulia Kemudian Yang Kedua Kata Nabi Allah Itu Indah Dan Mencintai Keindahan Keindahan Ini Bahasa Hati Keagungan Itu Bahasa Akal Sekarang Intelijensi Sebagai Akal Suci Itu Kan Didapatkan Di Dalam Hukum Intelijensi Yang Vertikal Itu Basisnya Ada Yang Di Horizontal Kalau Kita Sederhanakan Gambarnya Begini Kan Ini Hukum Ini Kebenaran Ini Intellect Ini Kehendak Jadi Ini Semua Kebenaran Intellect Itu Ada Disini Basisnya Untuk Teologi Ada Di Syariat Akal Suci Jadi Pelaksanaan Syariat Itu Penting Syariat Ini Mengacu Kepada Muhammad Sallallahu Assalam Mengacu Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Salah Seriat Mengacu Kepada Muhammad Di Sini Berarti Kehendak 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 Kaitannya Dengan Yang Edetik Muhammad Muhammad Kemudian Kemudian Yang Transcendent Ini Allah Jadi Jadi Kita Kita Bilang Ashadu Alla Ilaha Illallah Yang Ontetik Itu Wa Ashadu Anna Muhammad Edetik Njadi Muhammad Ashadu Alla Ilaha Illallah Ini Tansi Ashadu Alla Ilaha Illallah Tansi Ya Kemudian Wa Ashadu Anna Muhammad Ini Tasbih Tansi Itu Diartikan Sesuatu Yang Tak Terjangkau Jauh Sekali Nah Kalau Mau Datang Kepada Allah Melalui Yang Dekat Tasbih Iaitu Muhammad Eidetik Ada Disini Eidetik Maka Hukum Syariat Ini Syariat Muhammad Muhammad Syariat Muhammad Sallallahu 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 Kemudian Mengutip Ibnu Arabi Apa Apa kata Ibnu Arabi Jiwaku Terbuka Bagi Setiap Bentuk Ia Bagikan Padang Rumput Bagi Kijang Kijang Ia Bagikan Biara Bagi Rahib Rahib Nasrani Ia Bagikan Kuil Bagi Berhala Berhala Ia Bagikan Ka'bah Bagi Orang Yang Menurikan Haji Ia Bagikan Meja Bagi Taurat Dan Al-Quran Aku Menganut Agama Cinta Kemanapun Arai Yang Dituju Oleh Kafilanya Agama Cinta Adalah Agamaku Dan Keyakinanku Kutipan Ini Oleh Skon Dia In Menggambarkan Bahwa Ibnu Arabi Sudah Berada Di Level Seperti Itu Di Sini Ini Level Agama Cinta Tapi Agama Cinta Agamanya Ibnu Arami Adalah Agama Yang Solat Sebagaimana Solat Muhammad Ini Tidak Bisa Di Lupa Lekompir Ini Rumi Juga Bicara Tentang Cinta Tentang Transcendensi Semua Agama Agama Disitu Tapi Rumi Itu Solat Ibnu Arabi Itu Solat Bahkan Ibnu Arabi Menulis Buku Tentang Solat Baik Secara Fikir Maupun Secara Batin Kata Ibnu Arabi Agamaku Adalah Agama Cinta Dan Itu Adalah Keyakinanku Tapi Harus Dilupa Jangan Dilupa Bahwa Secara Eidetik Dia Menggunakan Syariat Muhammad Muhammad Wah Ini Frase Yang Ditelak Lebih Jauh Tidak Mungkin Dia Menjadi Perennial Kalau Begitu Tidak Usah Solat Yang Penting Agama Kita Agama Cinta Tapi Ibnu Arabi Bisa Mencapai Keyakinan Yang Tinggi Tentang Agama Cinta Ontetik Tapi Eidetik Agamanya Dia Adalah Agama Dengan Syariat Muhammad Ibnu Arabi Solat Apa Apa Yang Bisa Kita Renungkan Dalam Diskursus Ini Cinta Itu Tinggi Sekali Posisinya Tapi Ini Cinta Level Ontetik Yang Itu Tidak Bisa Dicapai Ibnu Arabi Kalau Ibnu Arabi Tidak Punya Nurnya Muhammad Syariat Muhammad Tidak Bisa Dicapai Agama Cinta Tanpa Solat Tanpa Ibadah Tanpa Ketaatan Tanpa Nur Muhammad Ibnu Arabi Menggambarkan Nur Muhammad Kayak Imajinasi Bahkan Dia Mengatakan Dalam Diri Perempuan Ada Nur Muhammad Ini Eidetiknya Ini Tasbihnya Tentu Kita Bicara Di Dalam Struktur Kajian Kita Disini Agama Apa yang Maksud Agama Yang Sudah Transcendent Seperti Ini Dia Sudah Disini Bicaranya Dan Dia Tidak Bisa Kesini Kalau Tidak Melalui Muhammad Karena Dia Menggunakan Syariat Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wa Assalamuala Ashadu Alla Ilaha Illallah Itu Itu Memang Abstraksi Yang Paling Tinggi Dan Disitu Hanya Cinta Yang Bisa Melebur Disitu Tetapi Fondasinya Di Eidetiknya Ada pada Nur Muhammad Syariatnya Muhammad Lantas Lantas Apa Ini Maksud Cinta Dalam Akal Suci Itu Kalau Cinta Di Dalam Bahasa Kita Manusia Humanisme Tidak Tidak Usah Kuliah Belajar Tinggi Tinggi Kita Harus Saling Menghormati Sama Siapapun Harus Menghormati Keyakinan Siapapun Itu Keyakinan Orang Harus Kita Hargai Dan Kita Harus Saling Menjaga Kehidupan Kita Lantas Agama Cinta Yang Dimaksud Nuh Arabi Ini Dalam Tingkat Yang Ontetik Inteligensi Apa Kemudian Sekun Mengatakan Kembali Kepada Hadis Yang Saya Kutip Dari Sekun Tadi Ini Allah Tidak Menciptakan Sesuatu Yang Lebih Mulia Daripada Inteligensi Kemudian Allah Itu Indah Dan Dia Mencintai Keindahan Kedua Itu Kata Sekun Merupakan Ciri Islam Jadi Islam Itu Adalah Intelek Akal Itu Akal Suci Dengan Keindahan Itu Ciri Islam Kemudian Skon Mengatakan Dunia ini Ini adalah sebuah buku besar Yang dipenuhi oleh Tanda-tanda Ayat Atau simbol-simbol Yang merupakan unsur-unsur Keindahan Tanda-tanda yang meminta Pengertian kita Tertuju kepada mereka yang Mengerti Dunia ini terdiri dari Bentuk-bentuk dan Bentuan ini adalah Sebagian dari Percikan musik Surgawi Yang telah Membeku Sedang Pengetahuan Atau Kesucian Melumarkan Kebekuan Kita Dan Membebaskan Kembali Melodi Yang terkandung Di dalamnya Disini Kita harus ingat Ayat Al-Quran Mengenai Batu-batuan Yang memancarkan Mata air Walaupun Ada manusia Dengan hati Yang lebih keras Daripada Batu Ayat ini Mengingatkan Kita kepada Air kehidupan Mata air Yang mengalir Kedalam Kehindaran Yang kekal Di dalam Jiwa Manusia Yang suci Air kehidupan Ini seperti Ungkapan Imam Khomeini Dalam Indonesia Itu disebut Mata air Sumber Kecemerlangan Mata air Sumber Kecemerlangan Jadi kalau kita Sudah sampai Disitu Ilmu itu Mengalir Terus Menerus Kayak mata air Sumur itu Waktu saya tinggal Di belakang itu 27 tahun Saya tinggal Di belakang Tidak pernah Banjir Kebanjiran Sumurnya Padahal tiap hari Airnya keluar Coba kalau itu Airnya dari luar 27 tahun Diambil Tidak pernah Air naik Tidak pernah Meluber Tapi kita Ambil terus Airnya Artinya Banyak Betul Airnya Dari sumur Tapi kenapa Dia tidak Meluber Apa yang Kita pikirkan Kenapa Airnya Tidak meluber Sumur itu Padahal 27 tahun Saya sudah Ambil Air itu Tidak pernah Habis Berarti Banyak itu Air Tapi kenapa Dia tidak Naik Sampai ke Bibirnya Sumur itu Begitu Diangkat Keluar lagi Sedikit Diangkat Keluar lagi Apa artinya Itu Kita ambil Sedikit Berapa Ember Berkurang Kita ambil Berkurang Tapi kemudian Dari bawah Keluar lagi Air Kita ambil Lagi Keluar lagi Air Kita ambil Lagi Keluar lagi Air Mengalir Terus Itu namanya Mata air Sumber Kecemenlangan Tidak pernah Kita isi Sumurnya Semuanya Dari bawah Dan tidak Pernah Sumurnya Kebanjiran Pernah Dengar Sumur Kebanjiran Tapi puluhan tahun Kita ambil Air Tetap Saja Air Itu Mengalir Dan Takarannya Terjaga Tidak Sampai Disini Agama Intelijensi Ciri Islam Disini Ada Keindahan Yang saya Kutip Dari Ungkapan Nabi Yang disibukkan Sekun Ada Dua Ciri Islam Dalam Kita Kita bawa Ini artinya Disini Disinilah Kehidupan Disinilah Keabadian Disinilah Tempat Hidup kita Dimana ada Intelek Disitu Realitas Kita Di akal Itu Ada realitas Keindahan Ini Dari Mana Memancar Dari Hati Dimana Allah Bersemayam Disini Hati Yang Mana Yang Teleos Itu Yang Ontik Itu Bisa Dibetik Sampai Sini Apa Yang Anda Bisa Renung Silahkan Membaca Di Dalam Dan Saya Rasa Saya Pikir Kita Bisa Menikmatinya Sudah Membaca Ini Belum Apa itu Islam Agama Agama cinta Itu Keyakinanku Agama cinta Yang dimaksud Itu Adalah Agama Dari Nurnya Muhammad Kalau kita Melihat Konstruksinya Skot Bisa selamat menikmati jadi kita harus cari itu agama yang transcendent, disitu agama cinta jangan lihat agama pada yang individu karena sesuai dengan kemampuan individu menangkap agama itu ya mau agama islam bisa jadi kemampuan menangkap makna agama dalam islam lebih rendah daripada ada orang kristen, kemampuan menangkap agama kristennya lebih tinggi, bisa jadi dia lebih baik kan penghayatannya beda yang itu apa namanya, jelas kita bukan mencari yang itu harus lepas diri kita kalau kita lihat agama pada individu-individu maka ada orang kristen yang penghayatan agamanya lebih tinggi daripada orang islam ada juga orang islam yang lebih tinggi penghayatannya di antara orang islam jadi itu kemudian menjadi macam-macam kan, sudut penghayatan individu tapi kita menemukan agama sebagai agama yang keluar dari diri kita ontetik agama cinta yang transcendent tidak ada yang kita saksikan kecuali hanya keindahan kan hanya dua intelek dan keindahan menurut Skot agama cinta tidak ada yang disaksikan kecuali keindahan tidak ada yang disaksikan tidak ada yang disaksikan ada yang sudah membaca bisa memberikan perlindungannya saya hanya menyampaikan diskursusnya saya belum menemukan apa ada beberapa poin yang saya temukan yang disaksikan yang disaksikan pertama di alaman di Al-Muqa di Al-Muqa pengakuan iman atau syahadat menetapkan impidensi dan hukum Islam saya menetapkan kehendak di dalam eksoterisme Islam atau fakta sementara di alaman ini juga kita bahas lagi bahwa eserisi hakikat yang merupakan jujuan perjalanan yang merupakan kejalanan tarikat yang bermula dari jalan umum yaitu syariah jadi ada semacam hakikat tarikat jalan dan syahadat dan iman untuk melihatnya dalam teorema pedetik terkenanya dengan yang vertikal itu berikali tarikat dan hakikat hubungannya dengan syariah dan syahadat yang dikatakan sebagai iman tarikat itu namanya ihsan nanti syirat iman islam dan ihsan iman itu keyakinan kemudian islam itu disitu hukum kemudian ihsan disitu syariat tarikatnya disitu al-ihsan ahlakul karima dan sebagainya disitu ihsan kalau kemudian kita mengatakan permulaannya ada syariat itu islam maksudnya nah islam ini berada diantara iman dan ihsan kalau kita ingin sampai kepada intelijensi semuanya ini harus dibawa hukum yang vertikal eidetik itu syariat namanya kan ya kemudian intelek itu yang vertikal nah ini semua harus dibawa ke situ hakikat hakikat kalau tarikatnya jalan tarikat jalan jadi syaratnya ada di ihsan oleh skon diartikan bahwa ihsan itu syaratnya itu nurnya muhammad islam ini hukumnya kemudian intelijensi ini hakikatnya jadi membaca ini memang kita paling tidak memperkaya struktur kita dengan sebuah diskusus agar apa yang kita pelajari dalam filsafat ini di dalam wacana mereka ada sudut-sudut menarik nanti kita lihat juga ikbal kita akan lihat citik menarik selamat menarik kan biasanya dalam supi itu sini katakan bahwa kita itu diciptakan dalam citrahnya Allah jadi intelijensi ini citrahnya Allah intelijensi itulah citrah Allah yang kita pakai untuk memandang keindahan sebenarnya Allah memandang dirinya sendiri kan karena intelek ini citrah Allah ada dua kan kata skon ciri islam untuk teologi ini yaitu intelijensi intelek sama keindahan tadi kita baca ya nah intelek ini intelijensi ini citrah Allah citrah Allah yang kita pakai untuk memandang keindahan bukan diri kita tidak ada kita citrah Allah yang kita pakai untuk memandang nah kalau kita belum melihat keindahan itu secara total berarti belum sampai kepada derajat akal suci karena yang dilihat semuanya adalah keindahan sebenarnya melihat itu Allah melihat dirinya sendiri secara prosedur digambarkan seperti itu kita kita ambil bahasa keadaan kita apa yang kita rasa kalau kita melihat keindahan kita lihat misalnya gunung pantai indah sekali gimana suasana hati kita 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 akan bilang subhanallah masya Allah jadi Allah memuji dirinya sendiri artinya apa kata-kata suci Allah itu teraktualisasi melalui jiwa kita ini intelek diciptakan dalam citra Allah citra Allah yang kita pakai memandang keindahan nah bagaimana sampai disini basis eidetiknya ini Islam disitu iman disitu ihsan disitu citik ini satu buku membahas ini iman Islam dan ihsan tidak ada yang kusaksikan kecuali keindahan yang bisa seperti ini yang inteleknya sudah sampai kepada akal suci dan itu tidak bisa sampai ke sini kalau dia tidak punya metode transcendent yang berbasis kepada eidetik kehendak hukum dimensi persatuannya kata skon ada disini karena itu mencintai Muhammad mencintai Rasulullah dan Ahlul Baid mencintai Muhammad itu inti kan kalau kita mencintai seseorang maka kita akan melihat cinta itu dalam sikap-sikap mereka dalam teori psikologi ada namanya modeling kalau ada orang mengagumi si Arsivan mungkin rambutnya pun dibikin seperti si Arsivan badannya pun dibikin kurus seperti si Arsivan atau mungkin yang back arm yang ada jambulnya maka dia berperilaku mendekati seperti yang dia kagumi seperti yang dia cintai maka Nabi Muhammad adalah contoh kalau model model yang melihat keindahan bahwa keindahan itu dia di 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 keindahan itu di 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 ontetik ada dua di ontetik intelijensi dan keindahan di sini hukum syariat yang melihat bahwa keindahan keindahan ketika orang sampai pada intelijensi itu yang melihat keindahan dia hanya bisa dimilihat dalam manifestasi yang ada di editik itu dan itulah manifestasi itu dari seru langkah yang apa namanya tidak kalau tidak keindahan bukan di editik ini sudah ontetik tidak ada lagi yang kejali di keindahan jadi dia tidak terlibat lagi di dalam relasi relasi begitu editiknya dia selesaikan saja sesuai dengan tapi apapun yang terjadi dia melihat keindahan jadi itu ontetik namanya sudah R3 ke R4 ada pun masalah di editik itu kan relasi relasi tidak ada lagi masalahnya disitu itu persoalan murni hukum murni tatanan saja dan itu tidak mempengaruhi pandangan dia tentang keindahan makanya hukum seperti apa itu syariat seperti apa itu skot menekankan segi sholat itu dimana fisik kita menghadap ke Ka'bah dan kita menyeru Allah yang ada di hati kita Allahu Akbar menghadap Allahu Akbar menghadap ke Qibla tapi seluan itu masuk ke sini lantas apa fungsinya Qibla itu apa fungsi Qibla itu itu fungsi hukum bahwa kita secara syariat menghadap kepada hukum yaitu kalau kita di sebelah baratnya kita di barat berarti Ka'bah itu di sana kalau ditarik garis ini ini ke Ka'bah ini kalau tidak percaya jalan terus ke sana sampai ke sana lihat maps saja itu syariatnya Ka'bah itu tapi Irfan nya di sini jadi jangan sampai kita pergi berkunjung ke rumah Tuhan tapi tidak bersama Tuhan yang kita bawa dalam hati kita setiap hari ya sebenarnya yang pergi ke Ka'bah itu Tuhan sendiri kan melalui hati kita tapi kalau hati kita tidak bersemayam Tuhan itu seperti itu secara ilfani maka yang ke sana cuma fisik kita yang kemudian Syed Ibnu Tawus dibukakan pandangan batinya dia melihat banyak orang hewan berkeliling Ka'bah ada onta ada kerbau semua bertanduk bukan manusia ternyata yang mengeliling Ka'bah itu karena di hatinya tidak ada cinta tapi kalau dalam segi hukum tidak apa-apa silahkan berangkat ke tanah suci jadi kita ke Ka'bah itu eidetiknya tapi ke hati ini yang ontetiknya jadi sebenarnya setiap hari kita berhaji secara ilfani secara batin kita hanya diwajibkan sekali sehumur hidup ke Ka'bah tapi ke hati kita sebagai Qiblatnya Tuhan Ka'bahnya Tuhan sana kita Ka'bah kita Qiblat kita tapi hati kita Allah ke sini hati kita ini Qiblatnya Allah tempat Allah menghadap ke hatimu Qiblat berarti hati kita ini kalau Ka'bah Qiblat kita tapi hati kita Qiblatnya Allah saya tertarik mau masuk ke Qiblatnya Allah dulu karena Allah menghadap ke hatimu bukan ke jasadmu bukan ke fisikmu hati kita Qiblat menghadap ke mana hati kita tidak ke barat tidak ke timur dan itu imajinasinya kaya sekali di solat hidup hidup betul batin kita karenanya bagi sekon di dimensi batin di hati itulah ada ketetapan tapi kalau kita berusaha hati tidak ada ketetapan itu bukan intelijensi karena harusnya dia adalah kestabilan disitu hati kita adalah Qiblat ini untuk yang mendengar rekaman ini cuma kutipan tentu kutipan ini yang mendengar rekaman perlu di takwil lebih dalam tapi Ibn Arabi mengatakan manusia menyembah Tuhan Tuhan pun menyembah manusia karena ke kita sama-sama kita jadi Qiblatnya Allah hati kita jadi Qiblatnya Allah Baitullah itu adalah Qiblat kita maka kita berkiblat ke Baitullah itu hukum tapi kebenarannya Allah yang ke hati kita karena dia bersama ayam nah itu yang mau kita temukan nah kalau kita kembali kepada Asan Sekun berarti intelijensia hati kita ini memang pembukanya ada di Ka'bah itu nah Ka'bah itu kemudian dibuka ilmiahnya apa itu di situ Imam Ali lahir di dalam Ka'bah itu ada sirot di situ Imam Ali tidak mungkin lepas Fahidah Fatimah nah ini buat para pendengar rekaman ini ilustrasi yang tentu secara harfiah tidak begitu saya terima tapi kita memberi perumpamaan bahwa sesungguhnya hadap menghadap ini menjadi rumit kalau kita bicara lahir dan batin sama antum mungkin butuh datang ke sini untuk belajar sama saya tapi saya juga butuh antum supaya saya terus belajar jadi sebenarnya forum ini adalah forum di mana kita saling membutuhkan jadi kalau ada profesor dokter profesornya Hardian Jack Bebek ini kita kok dia kayak dibutuhkan begitu dah bisa hirarki seperti itu harus diputus bahwa kita ini saling membutuhkan dan itulah Islam itulah hukum di mana kita punya basis moral bersama bisa dimerti sama sini silahkan tadi siapa Ustaz Nasir mungkin terlihat secara permukaan di hukum tapi jika dah lama lagi seolah oh iya kalau itu iya berarti kan sudut pandangnya saya digeserkannya kalau di hukum sebenarnya nanti dia harus ke yang lebih dalam kalau berhenti default permukanya tidak permukaan dalam itu berarti tidak sesuai dengan struktur ini karena disitu sebenarnya ada intelek yang suci di akal yang suci karena itu ini semua solat ini kan citra Allah semua bisa itu mempunyai menulis begitu imajinatif tentang hakikat dan rahasia solat jadi bagian pertama ini islam islam adalah pertemuan antara Allah sebagaimana adanya dan manusia sebagaimana adanya inilah islam islam agama cinta pertemuan antara Allah dan manusia sebagaimana adanya ini islam hati kita harus ada disini dan ini didapatkan melalui syariatnya ini ini akal ini akal suci bukan akal bin fi'il bukan akal tasawur tasdik bukan itu lagi islam adalah pertemuan antara Allah sebagaimana adanya dengan manusia sebagaimana adanya apa yang dimaksud adanya sudah kita bahas apa yang dimaksud manusia sebagaimana adanya Allah sebagaimana adanya sudah kita bahas dan ini yang dimaksud pertemuannya R3 R4 reduksi ontetik R3 dan R4 ini bertemu disini kalau cinta yang mempertemukan tidak ada yang dilihat kecuali keindahan yang mempertemukan itu kan intelijensi makanya saya bilang akal memasuki hati intelijensi memasuki hati hati yang dimaksud ini akal suci eh maaf akal yang dimaksud ini akal suci untuk masuk ke hati di hati di situ ada cinta ini disini wilayahnya sebenarnya yang kita sering sebut akal dan hati itu wilayah ontetik wilayah kedalaman bukan bukan di permukaan yang edetik nah untuk merawat ini edetik yang masih ada banyak wahamnya ini dibimbing dengan syariat disinilah sebenarnya kita nanti menemukan akal yang suci dan kata kunci agama dalam edetik itu pada muhammad isu sentralnya adalah muhammad kalau kita tambahkan di dalam syiah muhammad dan ahlul bayinya rasulullah dan ahlul bayinya maka secara untuk teologi kalau kita membaca rumi kita membacanya dengan perasaan kita soalnya sehingga kita merasa tenang padahal perasanya yang tenang bukan intelektnya yang menyaksikan keindahan jadi fungsi praktisnya diambil bukan nazarinya bukan teorinya ini kan nazarinya tentu kalau kita bicara yang amali kita bisa memahami baca buku-buku itu menjadi kita tenang nanti kalau goyang lagi baca lagi tenang kayak minum obat tentu kita bisa menerima pada tingkat itu tapi pada tingkat yang tertinggi sesungguhnya dia nazari ontetik ada lagi diri kita di sini kalau masuk diri kita ya dia dibingkir dengan hukum dan kehendak kita ini berkaitan dengan hukum itu usaha yang saya apa namanya yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pembahasan islam nanti yang bagian kedua tentang al-quran bagian ketiga tentang muhammad yang keempat tentang jalan besok saya akan masuk tentang al-quran tetapi saya berharap membaca saya ngomong saja saya hanya menyampaikan diskursusnya pasti terlewatkan banyak hal secara struktur tapi diskursusnya ada di situ yang menarik itu di pembahasan islam cukup panjang elaborasi dia membedakan dengan kristen untuk sampai kepada penilaian bahwa dimensi eidetiknya sesungguhnya itu sangat komprehensif di dalam islam secara eidetik harusnya kan perbedaan agama ini dilihat sebagai perbedaan sudut pandang kan nanti tinggal kita objektifikasi sudut pandang mana yang kita pakai prosedurnya tentu dengan menguji asumsi-asumsi dan seterusnya seterusnya baru kita pakai itu apa itu islam pertemuan antara Tuhan sebagaimana adanya dan manusia sebagai adanya itu pertemuannya di dalam intelekt dan intelijensi maaf intelekt di dalam dan keindahan landasan eidetiknya ada pada kehendak ada pada ya kehendak berkaitan dengan hal-hal yang harus sentah itu islam tidak kusaksikan kecuali keindahan fantastik bisa merenung saya menangkapnya kalau kita kaitan dengan syariat berarti kehendak yang dimaksudkan kehendak Tuhan itu syariat iya kehendak Tuhan jadi di eidetik itu harus terjadi pertemuan antara kehendak manusia tapi dalam bentuk eidetik pelaksanaan tapi kehendak di situ bukan kehendak dalam arti intelektur kita sesuatu yang memiliki dorongan kita bisa dibahasakan di bahasa jiwa atau arti kehendak ini kehendak kaitannya dengan syariat kita ambil ilustrasi contoh anak saya rei belum ada intelektnya kenapa dia harus sholat dan takut sekali tidak sholat macam-macam takut dosa kenapa sudah ada seperti itu setiap kita juga mungkin punya keadaan begitu tapi belum dibekali dengan banyak konsep yang lengkap jadi memang ada muatan fitra di situ ganda itu itu dorongan pertama dan itu kan harus dimanfaatkan situasi moral seperti itu melalui pelaksana ibadah dalam proses pelaksanaan itu kalau kita tidak menemani dengan sudut pandang sudut pandang menguji menguji asumsi itu dia nanti tidak bisa transcendent maka itu kan harus ada proses pengujian di sini apa namanya di purifikasi di verifikasi supaya dia tahu bahwa letak kehendak itu sebenarnya adalah kehendak yang suci yang terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu mungkin makna pendidikan anak sampai 21 tahun di situ tinggi sekali makna pendidikan itu ini kalau tidak ada pengujian pengujian seperti ini dia tidak bisa berhenti di sini padahal dia harusnya menuju kepada yang transcendent jadi modalitas kita semua manusia itu sama punya modalitas sama tapi kalau tidak dikasih ilmu tidak bisa transcendent jadi fitrah ilmu baru iman dalam teorinya itu misbah kan terima kasih iya iya Kayak, kok saya untuk sholat sendiri itu kayak, ya kenapa saya harus melaksakan diri, begitu ya. Saya kok begini, kayak kilpap-kilpap-kilpap itu harus masih ada pertanyaan-pertanyaan, tapi sudah si penulis, ya tapi kayak, keterikatan untuk melakukan sholat itu kayak harus benar-benar, kayak kalau orang bilang harus khusus gitu, harus benar-benar hilangkan pikiran-pikiran, kalau secara struktur kan harusnya itu secara teori kita punya ma'rifat, mengapa kita sholat, ya. Jadi itu terus harus kita uji, karena kalau itu tidak kita asa terus, panggilan jiwa untuk sholat itu tidak akan punya dimensi kehendak yang tinggi. Karena kita hanya tahu dosa, tapi dosa sebenarnya kita tidak, asasnya bukan ma'rifat, dokma. Nah, dan itu membentuk, itu menjadi asumsi-asumsi tradisional, ya sejak kecil. Kalau rei ini tidak saya asa, saya teruskan perasaan berdosa itu, nanti SMA hilang itu. Hilang, akhirnya biasa sudah sholatnya. Mumpung dia masih punya perasaan berdosa. Bosa, tapi ada konsep sebenarnya. Kalau saya tidak asa itu, SMA lepas. Tidak cukup SMA, mungkin kelas 2, kelas 3 lepas. Nah, itu kita harus temani itu. Kenapa dia bisa begitu? Itu yang membentuk, kan? Anak-anak kan begitu, ya? Misalnya, dia dikondisikan sejak kecil. Setan-setan. Mau masuk kamar mandi saja, minta diantar. Itu reza. Minta diantar, minta setan-setan. Tapi itu kuat sekali di situ. Tapi nanti juga biasa. Nah, sekarang ada kesempatan kita untuk menanamkan filosofi tentang ketakutan itu. Nah, menanamkan itu tugas kita. Jadi, kenapa akhirnya kita tahu bahwa itu dosa, tapi tidak ada dorongan untuk melakukannya? Satu, akarnya makrifat. Akarnya ada di makrifat. Dan itu harus selalu di asa, kan? Di asa. Dan itu perjuangan di sini memang. Maka ini kan tinggi sekali sebenarnya ini, ya? Tapi, saya cuma begini. Secara praktis tentu itu baik. Saya tidak mempersoalkan praktis. Saya cuma selalu menggugat model pengajaran-pengajaran tasawuf ini yang ditarik kepada praktisnya saja. Tidak ditunjukkan dimensi teorinya, kan? Maka saya menolak hanya pendekatan tasawuf praktis, Irfan Amali. Harus ada kerangka Irfan Nadorinya buat saya. Secara praktis tentu bagus. Orang kemudian punya dimensi, ketundukan, dia banyak ngaji, banyak loa. Kan bagus itu. Itu kalau disertai dengan makrifat kan, transcendensinya bagus. Transcendensinya bagus. Sebenarnya kalau ustadz yang wahhabi bilang, hujan itu bukan karena pemantai, itu karena Allah. Di Irfan memang begitu juga. Tapi dia punya penjelasan. Karena itu wahhabi bilang, itu karena Allah. Kalau di Irfan, sama sebenarnya. Karena Allah juga. Tapi strukturnya di Irfan beda. Jadi, hanya pada posisinya saja. Jadi, posisi kita mengerti bahwa itu dosa. Pada saat saya, posisi kita tidak punya kehendak untuk melakukan sholat itu dengan baik dan sebagainya. Berarti ada misi di makrifatnya. Kok tidak ada kesinambungan antara apa yang kita ketahui dengan apa yang kita laksanakan. Itu ada disparitas, ada jarak. Nah, jarak itu harus dicari. Di mana akarnya ada pada persoalan teleologi. Artinya apa? Ketaatan harusnya berwajah cinta. Itu yang harus ditunjukkan. Coba nanti maghrib. Bentar lagi. Tiga rakaat. Anggaplah ini maghrib yang paling istimewa khusus hari ini. Mandi. Pertama yang belum mandi ya. Mandi. Khusus hari ini. Malam Rabu. Parfum. Rapikan semua. Khusus maghrib ini maghrib istimewa khusus. Satu. Latihan kan? Terus besok nanti jadi khusus lagi yang maghrib besok. Tapi minimal satu maghrib ini aja dikhususkan. Tapi ini semua tidak akan alertinya kalau tidak ada satu kesadaran Transcendent. Tapi khusus deh maghrib ini. Sebelum nanti baca dua tahun sur. Yang terbaik. Mandi. Pokoknya yang terbaik. Sebagaimana kita mau naik pelaminan. Dan ini tidak pakai wampah naik. Tidak ada wampah naiknya. Tidak ada uang naiknya. Jadi bisa. Tapi apa yang kita rasakan? Dengan apa yang kita saksikan? Nah kalau Irfan. Apa yang kita saksikan? Bukan apa yang kita rasakan. Kalau rasa perasaan tenang. Bukan itu. Adalah menyaksikan keindahan. Itu sebenarnya. Teorinya begitu. Cuma memang sekarang lebih banyak kita menarik. Itu dalam dimensi yang praktis. Merasa tenang. Merasa bahagia. Merasa senang. Tenang rasanya. Padahal ketenangan itu harusnya termanifestasi di luar sholat kan? Kalau di waktu sholat tenang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pusing. Buka HP. Berarti apa kita mau sholat tidak berhenti sholat. Nah kira-kira kan pasti objektifnya. Jadi disitu persendirian itu ada tahapan antara teori dan praktek. Apakah betul kita mengerti teorinya bahwa itu dosa? Kenapa? Kan orang suka bilang begini. Sebenarnya sekarang bukan lagi masalah teori. Problemnya sekarang tinggal praktek. Kalau prakteknya jadi problem berarti ada masalahnya di teori. Saya sudah tahu teorinya. Masalahnya sekarang tinggal praktek. Kalau kau sudah tahu teorinya pasti tidak ada masalah di praktek. Menurut Irfan. Karena praktek itu adalah konsekuensi dari teori. Artinya teori itu akan berkonsekuensi praktek. Nah kalau orang bilang saya sudah mengerti teorinya. Masalahnya di praktek. Berarti tidak berkonsekuensi teorinya ke dalam praktek. Kira-kira begitu. Artinya apa? Makrifatnya tidak punya konsekuensi. Nah makrifat apa ini? Tentunya. Transcendent. Terus kita cari. Kalau kita ambil kosmologi. Kalau ada masalah di hati. Ya cek itu di akal. Jangan siksa hatimu. Cek itu akal. Jadi kalau ada masalah di waham. Ya cek di akal. Karena realitas kita itu di situ. Hati itu ilahinya. Nah sekarang akal yang mana ini? Nah kita mau akal yang suci. Nah tinggal konsekuensi akal suci di dalam perbuatan ini. Ya memang kita harus siap. Kadang-kadang bertentangan dengan perasaan kita. Tapi karena akal suci kita melakukannya. Ngantuk, capek, lelah. Ya Allah. Engkau maaf. Engkau maaf pemaaf. Ijinkan saya kembali untuk tidur. Tidak mungkin engkau tidak memaafkan tidur. Jadi kita tarik satu garis yang tidak ada sinkronisasinya sebenarnya. Tidak mungkin pergi merampok sudah itu. Astagfirullah. Engkau maaf pemaaf. Berarti memang tantangan kita ada di e-detik kan? Kita harus klirkan formulasi e-detik karena ini menanti sebenarnya. Inilah realitasnya. Ijinkan saya tidak berpikir membangun networking basis tradisi. Jadi tentu saya menjalani ini bisa maksimal. Tapi ini adalah konsekuensi e-detik. Kita punya tanggung jawab. Kalau maunya saya, berapa habis waktu ini? Karena di sini ada fungsi pelayanan, di e-detik, ada fungsi perkhidmatan, ada fungsi penghambaan, ada fungsi. Basisnya ada di sini semua. Dan yang kita akan saksikan di sini penghambaan sebagai satu keharusan sunnatullah. Kalau e-detik kan banyak variasinya sudut pandangnya. Menghambar jika. Berhikmat jika. Penuh syarat di sini. Kalau ini tanpa syarat. Ini banyak betul syaratnya. Nah, syarat-syarat itulah yang kemudian harus diuji. Di isolasi, diuji, verifikasi. Supaya nanti kita sama. Samina wa ta'na. Samina wa ta'na. Itu ketaatan berwajah cinta. Karena tidak. Mungkin kita taat sama yang tidak ada cinta di dalamnya. Karena kalau tidak ada cinta itu pasti determinan. Karena itu perlu untuk dicari satu sudut pandang yang lain. Di dalam memahami syariat. Yaitu sudut pandangnya para sufi, para arifin. Sehingga kita melihat kecintaan di dalam shalat itu. Kecintaan di dalam ibadah kita. Bahwa itu citra ilahi semua. Allahu Akbar. Mulai misalat Tuhan. Allahu Akbar. Sujudmi Tuhan. Itu citra ilahi kan ya. Karena kita diciptakan dengan wajah Allah. Dengan rupanya Allah. Maka semua ini adalah wajah ilahi kan. Maka tidak mungkin kita tidak menyaksikan keindahan. Menurut. Jadi masalah kita ada di e-detik ini. Memverifikasi kembali asumsi kita. Sudut pandang kita. Objektifikasinya ya. Tantangan kita di situ. Selama ini tidak dengan silogisme. Dengan filsafat. Tidak ada kemantapan. Bagaimana kita mau masuk sini. Kan ini untuk tenggelam. Untuk fana. Nanti baru mau berada. Tidak jadi. Tidak jadi. Baru mau injak air. Dingin. Ini harus clear di sini. Harus hilang keraguan di sini. Berkenaan dengan beragam surpah. Hilang. Teorinya begitu. Oke. Ada lagi. Terlihat kelihatan mungkinnya apa yang dimaksud untuk teologi ya. Masih banyak ada Iqbal. Ada citik ya. Yang dimaksud akal suci ini kan. Kita kan bukan akal tersalutas. Kalau di sini berarti. Dilihat sebagai sirat. Berarti maksudnya adalah tantangan kita kan. Di wilayah e-detik ini. Berarti yang menjadi. Apa namanya. Kebutuhan midasar dalam. Perjalanan. Pada tahap. Jadi itu. Seperti ya. Macam. Apa namanya. Tinggal tahun yang midasar itu. Yang harus di. Apa namanya. Di perkaya itu. Sudut pandang. Seperti saya bilang tadi. Sudut pandang para sufi. Misalnya begitu. Maksudnya yang begitu-begitu berarti. Tantangan. Masa pemikiran. Ideologi. Pokoknya ini kalau mau aneh editingnya. Buku mengapa kita diciptakan. Kita mau tahu ideologinya itu apa sebenarnya. Sudut pandang dari sebuah itu. Sebuah pemahaman itu. Akar ideologinya apa. Ada sudut pandang akar ideologinya materialisme. Ada tidak. Walaupun pakai nama Islam. Tapi seringkali akar ideologinya adalah materi. Bukan pandangan dunia ilahi. Jadi masa pemikiran. Ideologi. Akidah. Ini semua di sini. Di uji. Nah kita melihat ada perspektif di situ. Para sufi. Mutakalli. Silahkan di uji. Semua itu. Nah kita ambil. Yang punya perspektif ini kan. Itulah. Ini siratnya Imam Ali. Untuk tahap awal Ustaz. Tarulah misalnya. Bisa orang telah memilih sirat Imam Ali. Misalnya sebagai hasil dari. Perlindungan titikau radikal. Sampai pada. Pemilihan yang bebas gitu. Namun saya. Orang yang berjalan dalam sirat itu. Ibu Tuhan. Ini kan. Ada syariat gitu. Sementara kalau syariat tadi kan tuh. Tidak imajinatif gitu. Maksud saya Ustaz. Ya apakah. Semacam. Ibu Tuhan. Bacaan-bacaan itu. Seperti. Ta'wil sholat. Seperti yang di oleh. Imam Kumi ini. Semua. Ini kan memang. Menguji semua sudut pandang ini. Diturunkanlah. Ada sudut pandang Imam Ali disini semua. Kalau Antum sudah memilih satu manzab begitu. Gali itu kedalaman manzab ini. Kan ini namanya ta'ubat. Kembali kepada kebenaran. Nah karena itu kita menggali banyak sekali sudut pandang di dalam. Baca buku. Mempelajari ini dan sebagainya ya. Setelah itu baru kita ya sudah. Siratnya Imam Ali. Dan siratnya kita perkaya pemakna-pemaknanya macam-macam ya. Kita menjadi syariat. Berarti memang terbiasa berhenti hanya. Memahaman tentang hukum Ustaz. Hah? Tidak-biasa hanya berhenti. Ketik orang sudah memilih sirat. Imam Ali misalnya. Konsekuensinya kan mempelajari syariatnya. Hukumnya. Iya. Rasulat dan sebagainya. Maksudnya. Apakah hanya sampai di situ saja Ustaz? Tidak. Terus. Terus. Ini kalau kalau hanya. Apa? Tidak imajinatif kalau hanya Fiki saja. Oh tidak. Syariat itu jangan batasi pada Fiki. Ini kan untuk teologi. Syariat yang Irvani ini. Syariat yang membawa kita ke sini. Syariat yang berwajah cinta kan. Akal ada cinta di sini. Jadi kita menjalankan ini. Karena kita menyisikan cinta di sana. Coba kalau kita melakukan sesuatu tidak ada cinta. Kayak tipis-tipis itu pekerjaannya. Sepi. Mau diapain ini semua. Hanya menjadi normal. Tatanan biasa. Mau diapa. Bangun pagi. Bangun sawat subuh. Maghrib. Begitu saja. Kelihatannya. Bahagia hidupnya. Kelihatan dari luar. Di dalamnya pusing apa sebenarnya yang dicari ini. Nah itu kan. Butuh banyak kan. Diskursus di sini. Jadi yang aku maksudkan. Ini setelah memilih kan. Menguji. Nah baru kemudian kita. Berjalan dengan syariat berwajah cinta itu. Bahwa kemudian kita tidak boleh berhenti membaca. Tetap membaca. Tapi setelah struktur sebenarnya tinggal. Menjalani syariat itu. Kelihatannya kan. Merasa kita sudah. Sudah kesini. Padahal ini mukardimannya banyak sekali kan. Di sini. Kita mulai menata itu. Mazhab al-Bak mulai menata. Akidahnya. Syariatnya. Ahlaknya. Kan. Itu yang banyak dimensinya. Tapi kalau kita bilang syariat menuju kesini. Itu sudah berwajah irfani. Kalau pakai skon, pakai citik di sini. Tiga yang kita pelajari nanti. Iman. Islam. Dan ehsan. Karena tidak bisa berjalan Islam, syariat tanpa iman dan tanpa ehsan. Berarti ada kan. Dimensi-dimensi yang mempertahankan antara syariat dengan yang lainnya. Iman, akidah. Kemudian ehsan, ahlak. Jadi kita sebut akidah. Biasanya begitu kan. Akidah, syariat, ahlak kan. Nah ini kita bicara dari syariat. Syariat ini ternyata tidak bisa tanpa basis akidah. Dan tidak bisa tanpa sirat. Begitu kan. Maka dibahaslah akidah. Akidah itu ada akidah dalam perspektif syariat juga. Ada akidah dalam perspektif tasawuf. Ada akidah dalam perspektif ilmu kalam. Kalau studinya banyak sekali, Bu. Jadi, di kursusnya ini syariat menuju ke kebenaran, al-haqq, on-tetik. Tetapi, di syariat ini banyak sekali urayan-urayannya, edetiknya. Yang struktur 500 sesi saya, yang semuanya totalnya hanya 350, itu kan 150 buku utama. Kemarin sudah kita kasih lihat semua bukunya. Saya tidak tahu itu progresnya. Sudah sampai mana mereka mentelak strukturnya itu. Semakin lama, semakin kecil suaranya. Sudah mulai senyap. Apa yang terjadi ini? Apakah sedang meditasi atau sedang macam-macam? Kita tidak tahu. Jadi, dilihat zat struktur banyak sekali. Ini kan cuma diskursusnya saja. Syariat ke sini. Tapi, ini strukturnya banyak sekali di sini. Di edetik. Ilmu usul ini kan ini? Mutu hari gila 20 tahun dia. 20 tahun itu yang sudah masuk ke struktur ini. Kalau dia mau sampai ke level mustahit, tambah 20 jadi 40. Tidak gampang. Tidak gampang. Tapi, bagaimana kita sisi Allah? Itu masalah yang lain. Ini kan kita bicara keilmuan ya. Bicara keilmuan. Maksud saya, teman-teman sekalian. Sebagai akhid. Anda masih muda. Sebaiknya menjaga tradisi ini. Sampai nanti dalam keluarga. Anda mencoba terus menjaga tradisi ini. Terlalu gampang kita ini menyebut kata Allah. Terlalu gampang kita ini merasa-merasa dekat. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Padahal ini keagungan dan kemuliaan di dalam syariah itu tinggi sekali. Ambil contoh sholat kan ya. Seberapa besar pengagungan dan penghormatan kita kepada sholat itu. Jadi, saya selalu mengatakan dari awal, strukturnya teman-teman, kan sudah ada di pelajarannya, di editing ini 150 sesi. Strukturnya 500 sesi itu, sudah saya sampaikan 350 sesi. Lebih. Bukunya 150, buku dasar. Buku totalnya 800. Bukan begitu. Nah, bikin ini di rumah cinta. Buku inti, 1950. Belum pil lagi buku bujender, buku pisauat barat, dan sebagainya. Di situ, di rumah cinta, ada perpustakaan, ada tempat tidur. Jadi, strukturnya banyak, Bung, ya. Cuma diskursusnya kan, kelihatannya, saya sudah berkaya kena, berarti tinggal jalan. Tidak. Di situlah kemudian, banyak asumsi-asumsi juga yang harus kita mandirikan dalam diri kita, kan. Kan ini kan, buku-buku ini masih asumsi yang belum kita mandirikan dalam diri kita. Jadi, hanya nukilan. Kemudian, kita mandirikan. Nah, itu yang kita proseskan. Mandirikan. Semua dimensi. Islam, iman, islam, dan ehsan. Atau bahasa yang lainnya, akidah, syariat, dan ahlak. Akidah itu ada lima. Terus, ada konsep maat. Ada konsep keadilan. Itu dimatangkan semua, Bung. Konsep keadilan. Kira-kira berapa struktur di keadilan ini? Petakan. Struktur di maat. Struktur di kenabian. Struktur di tawhid. Itu lima. Struktur di dalam akidah. Di islam, sholat, puasa. Gimana itu strukturnya? Dan sebagainya. Baru di ehsan, apalagi. Ini yang paling luas, paling kaya. Jadi, banyak sekali editiknya. Karena itu, kita baru memulai. Belum bangkit. Memulai. Jadi, sholat kita masih yang sholat editik. Bukan yang on. Tetik. Sudah apa-apa. Karena kita menguji ini kan. Belum pindah ke sini. Kalau di sini, kita yang sholat. Kalau di sini, Allah yang sholat. Kalau di sini, kita yang puasa. Di sini, Allah yang berpuasa. Ya, kira-kira begitu. Bahasa gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oh, I like. Terima kasih.